Ada pun hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kebugaran antara satu orang dengan orang lain dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah aktivitas fisik yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain. Makin sering seseorang terlibat atau melakukan aktivitas fisik makin baik tingkat kebugarannya. Oleh sebab itu orang yang kurang bergerak, orang yang kurang menggunakan aktivitas fisiknya akan memiliki tingkat kebugaran yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang selalu melibatkan otot-otot atau aktivitas fisiknya pada hal-hal yang sifatnya menuntut gerakan fisik. Yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga. Misalnya lapangan rumput yang didirikan mal, digusur dan didirikan mal sehingga generasi-generasi muda tidak punya tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Yang hal ini juga dapat menurunkan tingkat kebugaran jasmani. Yang ketiga adalah atlet yang terlalu lama tidak berlatih. Dalam kondisi puncak dari lamanya dia melakukan latihan dan tiba-tiba berhenti maka dia akan mengalami penurunan tingkat kebugaran jasmani yang disebut dengan istilah day training. Tingkat kebugaran jasmani yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masing-masing profesi berbeda menurut kebutuhannya. Seorang mahasiswa memerlukan kebugaran jasmani terhadap tuntutan menyelesaikan studi atau menyelesaikan tuntutan akademisnya. Sedangkan seorang tentara membutuhkan kebugaran jasmani untuk latihan kemiliteran dan untuk menghadapi peperangan. Dan atlet membutuhkan kebugaran jasmani dalam banyak tuntutan komponen biomotorik seperti kecepatan, kekuatan otot, fleksibilitas atau kelentukan, dan daya tahan. Karena seorang atlet membutuhkan kebugaran jasmani atau kondisi yang prima untuk menyelesaikan latihan dan pertandingan. Oleh sebab itu, tiga profesi yang saya sebutkan terdahulu memiliki perbedaan dalam tingkat kebutuhan kebugaran jasmaninya. Ada beberapa ciri-ciri kebugaran jasmani yang dapat kita amati dari penampilan seseorang. Pertama, seorang yang bugar akan memiliki masa otot yang lebih banyak. Artinya dia memiliki otot yang kuat. Dapat kita lihat bahwa atlet umumnya memiliki masa otot yang kuat. Yang kedua, orang dikatakan bugar apabila memiliki kandungan masa lemak yang relatif lebih rendah. Seperti misalnya pelari jarak jauh, dapat kita melihat rata-rata memiliki kandungan lemak di bawah 5%. Itu bisa diamati dari lemak yang ada di perut, di tangan bagian atas, dan di bagian pipi. Makin bugar seseorang, makin rendah kandungan atau komposisi lemak tubuhnya. Yang ketiga, seseorang dikatakan bugar apabila memiliki pernapasan dan jantung yang sangat prima. Contohnya seperti pelari maraton. Mereka rata-rata memiliki kekuatan daya tahan sebanding dengan kekuatan kuda. Artinya mereka dapat berlari dalam jarak dan waktu yang relatif panjang.